Jika tidak berlaku, kamu bisa menghilangkan saja. Lalu disitu nominkan Ren episode pertama Let's go Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sekelompok parti Yang tengah melawan naga hutan Ranking S Hanya dengan satu semburan dari naga itu Dapat meluluh lantakan hutan sekitar Parti tadi pun dibuat kocer kacir Demi menghindari serangan naga yang sangat dasyat itu Terlihatlah Sang naga yang mengaum sekaligus menjadi penanda Dibukanya anime nominkan Ren no skill baka get etara Nazeika Suyokunata ini Scene kemudian beralih di sebuah ladang pertanian Yang dimana terdapat kereta utama dari anime yang satu ini MC kita yang nampak biasa saja ini Bernama Aruwaine Dari apa yang dikerjakannya Kita telah mengetahui bahwa Aru adalah seorang petani Dirinya sangat mencetai semua hasil bumi yang ia tanam sendiri itu Dirinya nampak bahagia karena tak lama lagi Akan memasuki masa panen dari sayurannya itu Setelah memanen banyak hasil bumi Terlihatlah Aruw yang sudah naik ke level 10 Tak lama berselang Seorang teman yang bernama Testa datang padanya Aruw nampak memamerkan skill bertandingnya yang sudah berlevel 10 padanya Dimana Testa juga teringat skill perikanan Aruw yang juga sudah level 10 Terlihatlah Aruw yang membantu Testa dalam menghadapi 3 ekor ikan raksasa Dan Aruw menghabisi mereka semua hanya dalam satu tebasan saja Di tengah kebahagiaan mereka berdua itu Muncullah sebuah notifikasi mengintegrasikan skill bertandingnya Dan ketika dicoba Muncullah beberapa panel lain dan ketika Aruw memeriksanya Ada satu keterangan yang berisikan Aruw telah berevolusi menjadi pecinta alam yang dicintai dunia Aruw yang tidak paham maksudnya Testa meminta kawannya itu untuk melihat kekuatan serangannya Terlihatlah kekuatan serang Aruw yang sebesar 73.612 poin Di tengah kehebatan Aruw yang tiba-tiba itu Aruw nampak tidak memperdulikannya Dan justru lebih peduli dengan sayuran yang harus segera ia antarkan ke pasar di bukota Di tengah perjalanan Aruw yang tengah menikmati wortelnya Tanpa disengaja melihat sosok naga yang terbang di wilayah tersebut Naga itu sepertinya adalah naga yang kita lihat di awal scene Sepaket dengan parti yang tengah menghadapinya tadi Aruw yang melihatnya pun berniat membantu Dan dirinya merasa hanya harus menarik perhatiannya saja Terlihatlah Aruw yang akan meleparkan wortelnya Untuk mengalihkan perhatian naga tadi Dari parti yang tengah kesulitan itu Namun secara tidak terduga Wah hanya dengan wortel saja Aruw bisa meledakan naga raksasa itu hingga berkeping-keping Dan entah apa yang terjadi Wortelnya masih utuh ketika kembali ke tangannya Terlihatlah parti tadi Yang nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi Di tengah kebingungan mereka Aruw nampak baru teringat Tentang kekuatan serangannya yang baru saja meningkat Sesaat setelahnya Aruw nampak pergi dari tempat tersebut Dan nampak menuju ibu kota Parti tadi yang hendak mencari penyelamat mereka Hanya bisa menemukan bekas kereta kuda yang ditinggalkan Aruw Mereka pun bertanya-tanya siapakah orang tersebut Singkat waktu Setelah diizinkan masuk ke dalam kerajaan Megis itu Semua orang disana dibuat terkejut Karena melihat sosok pria Yang seperti penculik Tengah membawa seorang gadis Ketika diminta berhenti oleh para penjaga Penculik itu nampak tidak peduli Dan berniat menerobos para penjaga Dengan heroiknya Aruw melesat maju Dan berhasil menyelamatkan sang gadis Gadis itu nampak terpukau Dengan sosok Aruw yang menyelamatkan dirinya Pria tadi nampak turun dari kudanya Dan mengancam Aruw Dan yang terjadi Dengan mudahnya Aruw nampak membanting pria itu ke tanah Dan masih dengan wajah merona Yang menandakan calon waifu sang MC Pria tadi langsung diamankan oleh para penjaga Dan Aruw Nampak kagum dengan skill penglihatannya tadi Setelah si gadis berterima kasih pada Aruw Namun Aruw nampak terburu-buru Untuk mengantarkan barangnya Sang gadis nampak ingin mengetahui nama Aruw Namun Aruw nampak merendah Dan langsung cabut begitu saja Si gadis hanya bisa melihat kepergian sang heronya itu Setelah selesai mengantarkan barang Dirinya yang baru saja menjadwalkan Kegiatan sepulang nanti Dihentikan oleh para penjaga Aruw mengira keluar dari ibu kota Juga harus menunjukkan surat izinnya Namun ternyata Terlihatlah gadis yang ingin selamatkan tadi Tengah mencarinya Sang gadis kemudian memperkenalkan diri Sebagai putri pertama kerajaan Megis itu Dan nama dari gadis itu Adalah Val Yes Megis Dirinya nampak memberikan hormat yang elegan pada Aruw Aruw yang terkejut dan bertanya Ada urusan apa seorang putri mencari dirinya Yang hanya seorang petani Karena kaku Val meminta Aruw untuk berbicara Dengan yang layaknya seorang teman Setelah Aruw diminta memperkenalkan dirinya Val memiliki sebuah penawaran untuknya Dan rupanya Aruw ditawari untuk mengabdi dengan kerajaan Dan kemudian Rupanya Jawaban itu hanyalah keinginan semata Dirinya tak berucap seperti itu Karena takut difonis tidak sopan dan dipenggal Dan setelahnya Aruw nampak menolak dengan mengganti nada bicaranya menjadi lebih sopan Ketika hendak kabur Val menangkapnya dan menanyakan alasan Aruw menolaknya Yang padahal Gajinya sangatlah tinggi Namun Aruw beralasan dirinya hanya ingin bertani seumur hidung Ketika diiming-imingi sebuah ladang pertani Aruw yang tertarik pun menanyakan alasan Val ingin merekut dirinya Rupanya Alasan utamanya adalah Aruw yang telah mengalahkan penculik tadi Dimana atribut orang tadi itu mencapai 500 poin Aruw yang tidak paham rata-rata atribut seseorang pun bertanya pada Val Setelah Val memberikan penjelasan mulai dari atribut terbawah hingga yang terbesar Yang dimana Bahkan seorang pahlawan legendaris sekalipun hanya memiliki 1000 poin Val pun meminta Aruw untuk menunjukkan atributnya pada dirinya Namun Aruw mengingat poin atributnya yang diluar nalar Di tengah kebingungan Parti yang menghadapi naga tadi baru saja kembali sembari membawa inti naga hutan Namun mereka mengakui bahwa bukan mereka lah yang mengalahkan sang naga Dan setelah memberikan penjelasan yang terjadi Dimana mereka hanya bisa menemukan jejak kereta kuda Val yang mendengarnya pun nampak memanggil Aruw Namun Dengan kecepatan penuh Aruw menancapkan kereta kudanya demi bisa keluar dari situasi itu Salah satu penjaga pun meminta maaf pada santuan putri Dan Val yang berteka tidak akan menyerah untuk mendapatkan Aruw Singkat cerita Ketika semua pasukan kerajaan melaporkan kejadian yang mereka lihat Pada sang raja dan puan putri Mereka memberitahu berkumpulnya para monster yang biasa berbeda tempat Nampak mendekat ke arah kerajaan mereka itu Mereka menyebutnya dengan nama drama invasi neraka Val dan ayahnya itu nampak terkejut karena seharusnya Pemimpin drama invasi neraka Sang raja iblis Mahet seharusnya sudah mati di tangan pahlawan Dan demi mencegah terjadinya insiden yang besar itu Bangsa manusia telah membuat perjanjian damai dengan bangsa iblis Di tengah rasa cemas mereka Seseorang memberitahu bahwa tidak semua iblis menerima perjanjian damai itu Terlihatlah seorang konsul yang bernama Cecil Tengah memutarkan isi pikirannya Dimana menurut Cecil Para iblis sedang memulai pembalasan dendam Cecil menduga pemimpin bangsa iblis saat ini Adalah Romeo Bondit Sesosok kapten pasukan pertama dari pasukan raja iblis lama Singkat waktu Demi kebaikan raja dan tuan putrinya Cecil meminta mereka untuk segera pergi dari kerajaan Sang raja tentu saja menolaknya karena tak ingin menilakan rakyatnya Cecil pun mendesak sang raja Dengan menyebutkan kebaikan rajanya itu yang tidak membasmi para iblis Dan justru memperlakukan mereka dengan sangat baik Cecil nampak sangat mengagumi rajanya itu Cecil mengharapkan rajanya untuk bisa tetap hidup Melihat keteguhan hati dan permohonan dari semua kesatria di sana Membuat sang raja tak punya pilihan lain Singkat waktu Setelah merusak gagang pintunya sendiri dan bersirahat di dalam Testa datang melaporkan sejumlah besar monster yang lewat di dekat desa mereka Testa mengajak kawan itu untuk kabur dan membawa barang yang ingin dia bawa Aru yang nampak menyepelekannya Namun ketika dirinya mengingat tanamannya akan dipanen besok Membuat Aru langsung berlari ke ladang untuk menyelamatkan hasil buminya itu Di ladang Aru nampak bersyukur karena tanamannya belum ada yang rusak Namun Aru melihat sekumpulan monster yang melintas di dekatnya Aru kemudian mengetahui bahwa para monster tidak mengincar ladang atau desa Karena para monster yang berniat pergi ke ibu kota Aru yang berniat membantu dengan aritnya itu Namun dia merasa takkan bisa melakukan apapun karena dirinya Hanyalah seorang petani Aru yang menganggap itu tak ada hubungannya dengan dirinya Namun Aru pun menyadari itu semua ada hubungannya dengan dirinya Di tengah kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan Sin pun berpindah memperlukan raja dan Val yang dikawal oleh beberapa kesatria dan Cecil Ketika sang raja bertanya pada Cecil mengenai jalannya Val mengingat di depan jalan tersebut itu adalah jalan buntu Namun Cecil hanya diam tak berkata apapun Dan yang terjadi Dengan sangat mencurigakannya Cecil berkata disitulah tempat tujuan mereka Dan secara tiba-tiba Sebuah serangan pun mengenai sang raja yang sontak saja Membuat Val terkejut dibuatnya Semua kesatria disana nampak mempertanyakan tindakan Cecil itu Untungnya Sang raja masihlah hidup Terlihatlah Cecil yang tanpa ragu menyerang kesatria di sekitarnya Karena sang raja yang belum menyadarinya Secara tiba-tiba Sayap hitam nampak membentang dengan mengerikannya Dan ternyata Cecil bukanlah manusia Melainkan dari bangsa iblis Sang raja nampak mengenali sosok tersebut Dimana Cecil ternyata adalah sosok Romeo Bondit Pada akhirnya semua kesatria raja pun telah tumbang Singkat cerita Cecil memang selalu bekerja keras dalam hal militer sebagai konsul Dan dirinya nampak mengatai mantan raja iblisnya yang menghancurkan negara dengan sia-sia Romeo nampak lebih memilih mempertahankan negara untuk dimanfaatkan Dan dirinya kemudian memberikan permisalan Dirinya berniat menyamar menjadi raja dan memimpin negara tersebut Ketika Romeo hendak membunuh raja beserta Val Namun yang terjadi Serangan Romeo membuat ditahan oleh sihir pelindung raja Namun karena raja sedang dalam kondisi terluka Membuat pertahanannya menjadi lemah dan mempunyai ditembus satu persatu Val yang melihatnya pun berniat membantu sang ayah Dan kemudian Karena kekuatan sihir yang cukup besar Mampu membuat serangan Romeo terpukul mundur Romeo memuji sihir tersebut Namun Terlihatlah sebuah sihir hitam pekat yang mampu menghilangkan satu persatu barier sihir Val dan sang raja Romeo kemudian menanyakan penyebut naga hutan dan penculikan putri gagal Dimana Romeo merasa rencananya sangatlah jarang mengalami kegagalan Terlihatlah Val yang nampak sudah tidak kuat lagi Dan Romeo yang mendesak untuk memberitahukan penyebabnya Namun tetapan Val tidak kunjung merasa takut sama sekali Romeo nampak menaikkan serangan sihirnya Dan membuat barier terakhir Val dan sang ayah sudah mulai meretak Namun Val terlihat masih pantang menyerah Dan pada akhirnya Barier mereka pun telah hancur berkeping-keping Ketika Romeo hendak mengakhiri permainannya Dirinya Nampak mengaktifkan sihirnya yang jauh lebih kuat lagi Dan ketika akan mengenai sang raja peserta putri dan kisah kri yang tersisa Secara tiba-tiba Aru datang membantu Val dan sang raja tempat-tempat waktunya Dalam seketika Serangan Romeo tadi dimentakan oleh Aru Ketika ditanya oleh Romeo Dengan penuh semangat Aru pun memperkenalkan dirinya sebagai petani Mendengarnya membuat Romeo tak percaya Karena Aru yang berhasil melawan sihirnya tadi Namun Aru justru menjelaskan tentang teknik bertani yang ia pakai tadi Mendengar semua itu Membuat Romeo tak paham karena dirinya Tidak menanyakan hal tersebut Dalam sekecap mata Romeo berada di belakangnya dan bersiap menebas Aru Namun dengan sigap Aru berhasil menangkap peterbasan tersebut Romeo yang terkejut Namun Aru langsung melemparkan Romeo ke dinding dan membentur cukup keras Romeo langsung mengetahui bahwa Aru lah yang menghalangi rencana sebelumnya Dan secara tiba-tiba Terlihatlah Romeo yang menyerang bangsanya sendiri Demi mendapatkan kekuatan sihir tambahan Dan pada akhirnya Romeo berubah menjadi bentuk aslinya Romeo nampak sangat percaya diri dengan kekuatannya itu Ketika atributnya dilihat Rupanya Romeo berada di level 78 Val kemudian meminta Aru untuk lari secepat mungkin Namun Aru hanya diam tak bergerak Dan sang iblis yang mengeluarkan kekuatannya Bersiap menyerang Aru yang hanya menatap dengan penuh percaya diri Dan yang terjadi Dengan mudahnya Aru menumbangkan Romeo dengan satu kali pukul Semua iblis yang tersisa nampak terkejut Karena pemimpin mereka telah dikalahkan Raja dan Val juga nampak terkejut bukan main melihatnya Ketika Aru ingin membersihkan iblis yang tersisa Namun Semua iblis di sana nampak lari ketakutan karena melihat Aru Singkat cerita Aru yang sudah membantu kerajaan pun ditawari oleh sang raja Untuk mengabdi pada kerajaan Meski raja sendiri yang memohon Namun Putriya nampak memahami Aru yang tidak tertarik dengan status dan kehormatan apapun Aru pun meminta maaf karena dirinya Sudah memutuskan untuk menjadi petani Meski begitu Val tetap tidak menyerah untuk rekrut Aru Dengan bahagianya Val berniat memberikan tanda terima kasih untuk masalah yang telah diselesaikan Aru Dirinya berniat memberikan ladang seluas 10 ribu subuh pada Aru Namun Sebagai gantinya Aru harus mendaftarkan diri ke Serikat Dimana Val ingin Aru untuk membantu melindungi kerajaan dari ancaman para monster Raja juga nampak membenarkan perkataan putrinya itu Aru nampak menerimanya karena telah diberikan ladang oleh Val Dan pada akhirnya Persatuan petani super OP dan putri keras kepala pun telah terjalin Di akhir scene kita diperlihatkan Aru yang merasa kehidupan pertanian yang memuaskan masihlah jauh darinya Dimana ternyata Ladang yang diberikan oleh Val hanyalah sebuah ladang burun yang cukup tandus Di lain sisi Val hanya tersenyum dengan sangat kawainya Karena membayangkan ekspresi kesal dari sang petani OP-nya Terima kasih telah menonton!